Dan pemirsa sebanyak 3 hektare ladang ganja siap panen berhasil ditemukan petugas gabungan TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan dan Koramil 13 Penyambungan Mandelin Natal, tepatnya di perbukitan Torsite, Desa Rorau, Dolok, Mandelin Natal, Sumatera Utara. Tenaman ganja ini lalu dirusak dan dimusnahkan dengan cara dibakar. 1040 menit, nanti ada tanda di sana saya buat, betul ya? Betul. Ada tanda di sana, dan di bawahnya ganjanya juga merah, bawa batu sudah. Untuk mencapai lokasi ladang ganja, pasukan gabungan TNI Kodim 0212 dan Koramil Penyambungan Mandelin Natal harus berjalan kaki selama 6 jam dari kawasan Ibu Kota Kabupaten menuju perbukitan Torsite, Mandelin Natal. Penemuan ladang ganja ini berawal dari adanya informasi dari warga. Personel TNI lalu melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi ladang ganja guna memastikan informasi warga. Benar saja, di lokasi pada ketinggian 350 meter dari permukaan laut di Desa Rau-Rau, Dolok, Kecamatan Tambangan, Mandelin Natal, petugas berhasil menemukan sedikitnya 3 hektare ladang ganja siap panen yang terdampar di sejumlah titik. Petugas selalu merusak tanaman ganja yang ditaksir berjumlah hingga 10 ribu batang, lalu memusnahkannya dengan cara dibakar. Penemuan ladang ganja di Mandelin Natal ini merupakan penemuan yang pertama pada tahun 2018 dan diperkirakan ladang ganja masih tumbuh subur di wilayah ini. Namun sayangnya petugas TNI tidak berhasil mengamankan pemilik ganja yang diduga kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Dari Madina, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan.